Jadi macam kereta, kereta ini ada dua pedal, satu itu gas, satu itu kita buat laju, yang satu buat dia tidak berjalan, iaitu brake. Gas, brake. Sama kan di Malaysia pun, gas? Dia panggil apa ini, tekan minyak dengan tekan brake. Oh, tekan minyak, tekan brake. Nah, so kita ini selama ini usaha tangga kejayaan. Usaha ini macam tekan minyak. Tekan minyak dia. Dia boleh, usaha tangga kejayaan. Dia akan membuat kita berjaya dengan tekan minyak itu. Tapi persoalannya adalah, yang jarang dibahas dan ilmu barat tak sampai pada kajian ini adalah, dan ini sebenarnya sederhana. Ada brake. Di dalam sistem itu ada brake. Ada tekan minyak, ada tekan brake. Ketika kita, misalnya suami, dia bekerja, pergi-pagi pulang sore, pergi-pagi pulang petang, pergi-pagi pulang malam. Kemudian, istri pula, dia tarik handbrake. Dia menghibah, bergosip, berdosa, menyakiti orang. Maka, ini dia satu tubuh. Suami, istri, satu tubuh. Ketika suami, dia tekan minyak, istri, dia tarik handbrake. Kemudian, dia berfikir. Suami ni berfikir, kenapa ni kereta tak jalan-jalan. Kereta tak berjalan. Padahal dia sudah usaha. Dah usaha banyak kali. Maka, ini ilmu yang berbeda. Tekan minyak ni workaholic. Dia workaholic. Dia tekan minyak itu supaya dia berjalan. Ilmu barat, nak berjaya, usaha, ikhtiar, usaha, ikhtiar, usaha, ikhtiar. Tapi, ilmu kita berbeza. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan tentang hal ini. Nak ada rezeki yang banyak, lepaskan handbrake. Handbrake ni lepas. Lepaskan handbrake, lepaskan dosa satu, lepas. Maka, kalau kita dah lepas semua handbrake ni, dia pun, tekan minyak pun tak payah terlalu tekan sangat kan. Sampai full. Kita tekan sikit pun dia berjalan. Kalau handbrake ni, dah tak ada. So, ini yang kita maknakan dengan taubat. Taubaholic maknanya, handbrake ni, sistem dia selalu naik. Allah yang buat sistem itu. Allah yang ilhamkan pada jiwa manusia ni, yang hati dia cenderung untuk berbuat dosa. Artinya apa? Kita, ya, tengok yang tak boleh ditengok, tapi tergoda. Nak tengok juga. Kemudian, waktu kita terbuang sia-sia. Kita ada orang yang, apa, kita rasa dia bermuasiat, kita bicarakan. Apalagi ada infotainment dan seterusnya. Nah, ini ada cenderung. Fa'alhamaha fujuroha. Allah yang buat sistem itu. Handbrake ni selalu naik. So, kita yang kena usaha. Usaha kita adalah letakkan handbrake. Ya, dia naik, letakkan lagi. Naik, letakkan lagi. Naik, letakkan lagi. Ya, agar kita ni, hidup kita simple. Hidup kita ringan je. Ya, kalau hidup kita ringan, jadilah taubaholic. So, bukan workaholic. Tetap dia bekerja, tetap dia berusaha. Tapi, ya, kerja dia ni, kalau dalam penyelidikan, ya, disebutkan bahwa kekuatan fisik tu, fisikal tu hanya 4%. Hanya 4%. Sementara kekuatan jiwa itu 96%. 96%. Itu yang katakan bukan saya. Dari penyelidikan dari NASA. Dari Amerika. Artinya, work ini 4%. 4% saja. Tapi taubaholic itu 96%. Nah, so, ya, praktiknya dia macam mana? Praktik dia adalah setiap kita ada dosa satu, coba kita, ya, bukan hanya beristighfar. Kita kan selama ini kan ada dosa istighfar, ada dosa istighfar. Ya, oke, bagus. Itu yang sudah bagus, kan, dosa beristighfar. Tapi, coba kita latih, ya, satu dosa, satu sholat taubat. Bukan lagi istighfar, tapi sholat taubat. Ya, satu dosa, satu sholat taubat. Misalnya, kita tiba-tiba gosip orang, kan. Ya, gosip ada seorang yang korupsi, ya, di televisi, lalu kemudian kita bincangkan dia di ofis. Lalu kemudian kita cakap, Astaghfirullahaladzim. Lepas itu, ya, gelar sejadah, Ya Allah, aku baru saja tadi membicarakan orang. Aku merasa diriku lebih baik daripada dia. Ya, maafkan aku, Ya Allah. Inilah sholat taubat aku usalli sunnata taubat raka'atah ini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi, satu dosa, satu sholat taubat. Pernah tak kita marahi anak? Lepas itu, sholat taubat. Kita marahi anak. Oh, anak ini tak bagus sangat. Lepas itu, Astaghfirullahaladzim. Saya dosalah. Kemudian dia, ya, sholat taubat. So, kalaulah boleh, jadikan di dalam bulan Ramadan, itu agenda kita tiap hari sholat taubat. Dan kita, bukan sholat taubat ini tak ada niat. Kita sholat taubat ini dengan niat. Dengan apa? Dengan apa? Intention. Ada intentional sholat. Ya Allah, aku tadi baru sahaja marah. Maka inilah sholat taubat aku. Jadi, bukan sekedar sholat taubat. Ada satu kisah, bunda. Saya itu minta disiapkan baju. Tiga hari saya nak berdakwah di Jawa Timur. Perjalanan dari tempat saya, Jakarta, ke Jawa Timur ini kurang 12 jam. Kalau naik airplane pun sama juga. Jadi, saya pilih naik darat lah. Perjalanan darat malam dari Jakarta ke Jawa Timur. Saya minta, Umi, tolong siapkan saya baju untuk tiga hari. Nah, masa istri saya, Yuni, siapkan baju, saya scrolling HP lah. Beristirahat, tertidur, bererbah. Lalu kemudian, karena saya tahu bahwa saya 12 jam akan perjalanan. Lalu kemudian, istri saya mengajak bicara sama saya. Ya, Bi, saya tak dengar. Yang kedua, dia sapa saya lagi. Bi, saya tak dengar lagi. Sampai ketiga dia tinggikan suara. Bi, aku mau bicara nih. Kenapa, Abi, kok sibuk dengan scrolling HP. Aku sekarang mau siapkan baju Abi. Abi tiga hari gak akan ketemu aku. Boleh gak sekarang aku ngobrol? Ya, bincang-bincang gitu ya. Oh, iya, 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 siap-siap. Maaf-maafkan saya gitu kan. Saya letakkan itu handphone. Kemudian, saya berbincang lah dengan dia. Sebetulnya sudah selesai kan? Ya. Dia dah terpenuhi apa yang dia nak. Ya kan? Saya pun dah berbincang dengan dia. Tapi sepanjang perjalanan ini, saya ada gelisah. Sepanjang perjalanan ini, saya ada gelisah. Kenapa? Karena saya pergi dari rumah dalam keadaan ada memori tak baik. Saya telah berbuat tidak baik pada istri saya. Sebetulnya dia pun, saya rasa dah memaafkan saya lah. Tapi di tengah perjalanan itu, saya minta kepada yang driver saya, Bang, kita mampir ke res area. Akhirnya saya mampir ke res area, ambil wudhu, seolah tau, Bang. Ya Allah, aku sebelum berangkat, sebelum berangkat, aku nyuekin istri. Bahasa Indonesia nya, nyuekin istri. Menghiraukan istri. Saya takut kalau dia, tersinggung, takut dia marah. Dan sekarang perjalanan saya, perjalanan 12 jam di waktu malam. Saya takut kalau ada apa-apa. Saya minta ampun kepada engkau, inilah sholat taubatku. Sholat taubat. Sholat sunatat taubat. Ya, rokatanillahi ta'ala. Dan ini yang kita sebut sebagai taubaholik. Buat salah, taubat lagi. Buat salah, taubat lagi. Buat salah, taubat lagi. Buat salah, taubat lagi. Dan kita salah, kita banyak. Kita ini bukanlah mahluk sempurna. Ya, kita ini banyak kesalahan. Ya. inilah yang, kemarin itu bunda juga, saya ketika masa pulang itu bunda, masa pulang dari rumah bunda itu, di airport, kita ada sedikitlah kejadian lah bunda. Oh. Dengan, saya bawa dua anak. Ya. Dua anak yang masih remaja kan. So, mereka santai-santai. Jalan nak makan apa, nak makan apa gitu ya. Sementara, saya tengok nih, boarding timenya, pukul 8 lewat 5. Jam 8 lewat 5. Kemudian, mereka masih santai. Minta makan, okelah saya bagikan makan. Lepas itu, Masya Allah, saya baru teringat, Ya Allah, sekarang sudah 8.20. 8.20. Sementara boarding timenya, yang 8.5, kita masih perjalanan lagi ke, ke boarding gate, ya. Nah, lepas itu, saya agak marah bunda. Ya. Agak marah. Manusia kan? Saya manusia. Ini kalian ya, terlalu santai. Ya. Gak boleh seperti ini. Ini kita perjalanan internasional. Kita harus siap di boarding gate sebelum kita dipanggil. Ya. Lepas itu bunda, kita lari bunda. Lari. Kita minta izin pada orang yang itu, Maaf ya, kita dah final call. Ya. Dah final call. Kemudian kita lari, sampai di gate, kita memang yang orang terakhir. Ya. Kita orang terakhir. Lepas itu, Ya Allah, saya merasa bersalah. Salah saya apa? Salah saya karena saya terlalu marah sama anak saya. Ya. Ya. Apa lagi? Solat taubat. Ya. Saya pun minta maaf sama anak saya. Anak saya pun minta maaf sama saya. Ya. So, selesailah kita persoalan. Tapi, saya tak nak ada memori itu tertanam pada anak saya. Saya tak nak, ya, memori saya marah pun, ya, dicatat oleh malaikat. Sebelum malaikat catat, ya, saya solat taubat. Pulang itu, ya, solat taubat. Selesai dengan manusia, selesai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita, kehidupan kita di taubaholik, taubaholik, taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi, ya. Dan kita bahagia dengan sistem ini, kita bahagia. Bukanlah, kenapa saya terus bertawabat? Kenapa Allah ciptakan saya ini? Ya, manusia yang senang berdosa, ya. Tak. Kita malah suka dengan sistem dari Allah ini. Ya. Terima kasih Ya Allah, ada sistem saya ini, ya. Sampai, setitik ini pun, saya pun adalah kesalahan. Ya. Kalau kita merasa diri kita betul, diri kita hebat, disitulah punca ketidakbaikan yang Allah akan azab kita. Demikian bunda taubaholik. Mudah-mudahan ini bisa dipraktikkan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. yang solves. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.